Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin ya. Ini laga-laga di Piala Dunia udah makin seru, udah mendekati akhir di semifinal ini tambah seru lagi yaitu Argentina melawan Kruasia. Yang akhirnya Argentina bisa memenangkan laga dengan 3-0 langsung dalam 90 menit tanpa perpanjangan waktu. Nah, Bro Ipung, ini gimana nih kok bisa begini nih? Ya, memang saya juga agak mengagetkan ya bahwa ternyata Kruasia bisa dikalahkan oleh Argentina dengan cukup telak 3-0. Karena saya pikir tadinya setelah Kruasia menjalani pertandingan ke pertandingan sampai ke semifinal, itu kan pertandingan semua menguras tenaga ya. Menguras kebugaran tubuh. Dan di pertandingan melawan Argentina, sepertinya faktor-faktor kebugaran ini juga punya pengaruh terhadap penampilan Kruasia tadi. Di situ kan di Kruasia sendiri banyak pemain-pemain yang hitungannya sudah berusia lanjut ya. Seperti Luka Modric yang sudah 37 tahun, ada Ivan Perisic yang sudah hampir 34 tahun, Matteo Kovacic. Nah, itu kan ternyata punya pengaruh terhadap penampilan Kruasia. Dan sepertinya Argentina sudah memprediksi nih, kalau mereka sangat menghindari pertandingan dengan pertanjangan waktu bahkan sampai ke adu penalti. Karena tren adu penalti dari Kruasia itu lagi bagus ya. Mereka memenangkan dua laga adu penalti dengan cukup telak ketika melawan Jepang dengan Brazil. Jadi ini yang coba dihindari. Dan beruntung sekali sebetulnya Argentina, di mana sebetulnya materinya juga boleh dibilang biasa-biasa saja lah ya. Kecuali Lionel Messi. Faktor Lionel Messi ini menjadi faktor pembeda. Karena dia bisa menjadi katalis ya buat pemain-pemain muda Argentina untuk bisa mengimbangi performanya Lionel Messi. Jadi Lionel Messi berusaha mengangkat performa teman-temannya. Dan karena performa teman-temannya sudah bisa mengimbangi gitu ya. Akhirnya Messi pun juga potensi-potensi yang dimiliki oleh Messi di pertandingan ini keluar gitu loh. Saya juga agak mengagetkan bahwa di usia yang sudah 35 tahun, Messi seperti ini ya, bermain sangat-sangat bagus dan sangat wise dalam penempatan-penempatan posisi. Bahkan dia juga bisa memberikan asis-asis yang bagus gitu loh terhadap pemain-pemain Argentina lainnya gitu loh bro. Ya, memang. Ini keren lah kalau menurut saya ini laganya ya. Dan Messi memang jadi bintang lah. Betul, betul. Ini kalau misalnya jadi pemain terbaik mungkin nggak bro? Kalau saya melihat ya, dari pertandingan ke pertandingan, tren Argentina itu kan sejak dia kalah di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, mereka sudah, Skaloni sudah berbenah diri. Dia sudah mempersiapkan, tidak ingin lagi mengulang kesalahan seperti pada saat melawan Arab Saudi. Dan kesalahan itu kemudian memperlihatkan grafik yang linear, menanjak. Dan puncaknya adalah, sampai saat ini ya, puncaknya adalah di semifinal tadi. Walaupun masih ada satu pertandingan nanti ya, entah melawan Maroko atau melawan Perancis, kita belum tahu nih. Tapi kalau melihat tren yang seperti ini, kita harapkan saja bahwa di pertandingan puncak nanti, itu tersaji pertandingan-pertandingan yang lebih menarik lagi ketimbang yang melawan Kulasia ini. Iya, betul. Nah bro, ini kan kalau memang Messi jadi bintangnya di Argentina, kan pasti ada yang membanding-bandingkan dengan Cristiano Ronaldo dengan Portugalnya. Ini gimana nih, apa yang terjadi dengan Ronaldo bro? Iya, memang kan persaingan antara kedua pemain ini sebetulnya sudah berlangsung sejak, ya mungkin 15 tahun belakangan lah ya, dari 15 tahun ke belakang tuh mereka sudah menjadi dua karakter yang selalu dibandingkan oleh penikmat bola, oleh analis sepak bola, maupun para jurnalis sepak bola gitu. Memang final ideal tentu akan mempertemukan antara katakanlah Portugal dengan Argentina nih, supaya terjadi pembuktian siapa yang lebih baik diantara mereka berdua gitu loh. Iya, benar. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pembeda dari dua pemain ini yang menempatkan mereka masing-masing punya kelebihan gitu loh. Nah, sayangnya Ronaldo datang ke Piala Dunia ini dengan banyak masalah yang mengikuti dia, terutama persoalan dia di Manchester United, ketika dia juga merasakan tidak nyaman dengan perlakuan di Manchester United. Dia seperti tidak, apa ya, ada perlakuan yang tidak respect dari para manajemen di Manchester United. Dan itu yang kemudian dia sampaikan pada saat podcast dengan Piers Morgan. Dia membuka semua persoalan, tapi akibat dari dia membuka persoalan tersebut, banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Ronaldo, dan tidak suka bahwa kemudian Manchester United ini menjadi bulan-bulanan oleh Ronaldo saat itu, itu menyerang balik kepada Cristiano Ronaldo. Bahkan teammate-nya yang dulu seperti Wayne Rooney, kemudian ada Roy Kien, dan segala macam, yang membalas sepertinya tidak suka kalau Ronaldo membuka aibnya Manchester United. Dan ini kan menjadi beban tersendiri buat Ronaldo. Nah, di satu sisi, Ronaldo juga melihat bahwa ini adalah penampilan dia terakhir di Piala Dunia. Bisa saja itu terjadi ya. Nah, pada saat dia juga punya masalah, kemudian dia juga memperhitungkan bahwa ini adalah kesempatan dia terakhir di Piala Dunia, dia terbebani untuk menampilkan permainan yang harus habis-habisan, biar dia bisa membuktikan atau dia bisa membungkam orang-orang yang mencelak dia gitu loh. Sayangnya gitu ya, apa, di kubu Portugal sendiri, itu sepertinya Ronaldo tidak mendapatkan support yang bagus gitu loh dari rekan-rekannya. Karena kalau kita bandingkan ya, formasi antara Argentina dengan Portugal, tentu kita melihat bahwa Portugal secara individu itu jauh lebih baik daripada Argentina. Karena pemain-pemain Portugal sendiri itu banyak bermain di liga-liga top dan memperlihatkan permainan juga yang sangat bagus ya. Berbeda dengan formasi yang di Argentina. Nah, karena ini terdiri dari beberapa pemain-pemain yang sudah mapan ya, kemudian yang sudah bisa memperlihatkan kualitas individunya di klub-klub, egonya jadi banyak gitu loh, egonya juga cukup besar nih. Jadi dia tidak lagi memandang Ronaldo sebagai panutan gitu loh. Iya, benar. Mereka, ini analisa subyektif saya sih sebetulnya. Iya, benar. Bisa salah, bisa tidak ya. Iya. Bisa salah, bisa tidak ya. Nah, makanya support untuk Ronaldo tidak bisa didapatkan secara 100%. Berbeda dengan di Argentina. Nah, semua pemain Argentina sangat nurut dengan nama yang namanya Messi gitu loh. Mereka siap men-support Messi habis-habisan. Karena mereka menganggap bahwa Messi adalah katalis gitu loh. Dia yang akan menghantarkan pemain-pemain lain untuk bisa bermain all out gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya pikir ya, analisa saya, kenapa Ronaldo juga akhirnya terbebani dengan banyak persoalan, ditambah lagi dengan perlakuan, mungkin bukan perlakuan ya, artinya treatment lah ya. Treatment dari pemain-pemain Portugal yang mungkin tidak diharapkan seperti itu. Nah, berbeda dengan Messi yang semua setiap all out mendukung Messi. Jadi, ada perbedaan hasil akhirnya gitu loh bro. Jadi, kalau boleh dikatakan Portugalnya nggak satu utuh lagi ya, tetapi memang ada mencar-mencar gitu, jadi akibatnya tidak bisa kumpak ibaratnya. Oke, kita balik lagi ke Argentina lawan, Kruasia. Bro, ini Kruasia apakah karena kelelahan aja atau beda treatment menghadapi Argentina atau memang salah strategi atau apa nih yang mengakibatkan Kruasia memang kalah dalam hal ini? Ya ini, organisasi permainan Argentina itu lebih bagus saya lihat. Dan di sini Messi pun juga tidak lagi berperan sebagai sentral. Messi lebih banyak bermain sebagai pemain di belakang striker, di belakang Alvarez, Julian Alvarez. Jadi, dia seperti membiarkan pemain-pemain teammate-nya yang masih katakanlah berusia muda itu untuk maju, untuk memperlihatkan potensinya. Jadi, Messi hanya memberikan jalan gitu loh. Jadi, ini pinternya Messi ya. Dia juga berhitung bahwa kebugaran dia tidak bisa dibandingkan misalkan dengan Alvarez. Dengan Julian Alvarez yang masih berusia 20-an gitu loh. Makanya dia bermain dengan cara-cara yang lebih bijak. Terutama sekali saya lihat di tengah ya. Tengah ini juga Argentina itu sangat bagus ya. Begitu Kroasia berusaha untuk memasuki daerah pertahanannya Argentina, mereka sudah mengantisipasi ruangan-ruangan mana yang akan dipakai. Dan sayangnya dalam hal ini, Kroasia sangat bertumpu pada Ivan Perisic. Yang bermain di kiri. Sementara Modric sepertinya tidak bisa keluar dari tekanan pemain-pemain Argentina. Jadi, semua aluran bola melalui kiri gitu loh. Dan ini lebih mudah, lebih mudah diantisipasi oleh pemain Argentina. Karena baik Luka Modric ini, mereka tahu ini adalah ruhnya permainan Kroasia. Jadi, Luka Modric dipegang selesai sudah. Karena semua akhirnya bola pengalirnya ke Ivan Perisic. Mungkin seharusnya Kroasia juga gitu. Wah, ini Argentina ada Messi. Messi dipegang, semuanya nggak bisa. Sudah kepegang. Sayangnya gini, kalau Messi kan dia bermain juga agak ke dalam. Dia tidak lagi masuk ke dalam zona-zona untuk menembak gitu ya. Dia lebih banyak bermain ke dalam. Ke dalam ini, di tengah gitu ya. Untuk membiarkan Julian Alvarez masuk. Itu yang membedakan. Jadi, Messi hanya mengkreasi di tengah sebetulnya. Kecuali dia punya peluang untuk merangsak ke depan. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan gitu loh. Mungkin nggak memang sengaja Messi di tengah supaya memancing pemain-pemain Kroasia untuk melindungi dia sehingga pertahanan mereka terbongkar. Bisa. Bisa aja kan. Karena mereka juga tahu bahwa Messi ini adalah nyawanya Argentina. Jadi, bisa saja kemudian Messi mencoba ini ya. Mencoba menarik. Menarik pemain Kroasia untuk mendekati dirinya. Pada saat dia mendekati, tentu dia akan melihat pada pemain-pemain lain yang sudah bergerak ke ruang-ruangan. Ruang-ruang kosong gitu loh. Dan itu yang dilakukan oleh Messi. Oke, nah kira-kira kalau nanti lawannya Argentina siapa nih? Di antara Maroko dan Perancis. Saya kok pengen tetap Maroko yang maju. Sama bro. Karena saya juga pengen sekali ya bahwa ada kejutan-kejutan di Piala Dunia kali ini ya. Jangan lagi tim-tim yang itu-itu aja. Yang akhirnya maju ke final gitu loh. Kasihlah kesempatan kali ini ya buat Maroko. Iya bener. Pengen saya lihat Maroko ini. Gimana nih Maroko? Bisa nggak kira-kira bro? Saya yakin bisa. Bisa ya? Saya yakin bisa. Mudah-mudahan. Karena trendnya juga lagi bagus. Dan banyak pemain Maroko yang berasal dari Perancis sebetulnya. Iya itu dia. Kan kayak yang lain-lain kan gitu tuh. Yang Jepang lawan Jerman. Karena pemain Jepangnya main di Jerman. Jermannya kalah gitu kan. Pemain Maroko banyak main di Perancis. Sekarang beradu ya Perancisnya kalah gitu kan. Oke sempat mulai. Itulah obrolan kita mengenai Piala Dunia. Laga antara Argentina melawan Proasia. Dan kita singgung sedikit mengenai keberhasilan Messi di Argentina tadi ya. Menurut sobat sendiri. Apa yang membuat keberhasilan di Argentina ini. Apakah benar faktor Messi atau ada faktor-faktor lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih bro.